Sekarang kita mau ngobrol sama salah satu dari teman-teman Seka Budaya. Halo, selamat malam. Malam. Boleh perkenalan dirinya dulu dong? Nama saya Arjun. Arjun, dicatat teman-teman. Arjun. Boleh nih, dijelaskan dulu kenapa bisa bergabung. Sama komunitas ini? Ya, awalnya cuma teman kumpul-kumpul di rumah saja. Awalnya coba-coba, ternyata cocok gitu ya? Ya, cocok. Terus coba, kasih first impression. Kira-kira gimana sih datang di acara Festival Makadi kali ini? Ya, cukup banyaklah penonton yang hadir sudah mau menonton. Coba disapa dulu teman-teman ya? Halo teman-teman. Luar biasa. Terima kasih ya sudah berkenan bergabung. Coba tadi diulang tadi siapa sih namanya yang ngobrol sama kakak? Selanjutnya penampilan peserta nomor undi dua dari Seku Budaya dari Kota Denpasar. Penampilan peserta nomor dua dari Seku Budaya. Ma Pegat Semaya Ma Pegat berasal dari kata pegat yang berarti putus. Mendapatkan awalan ma menjadi ma pegat berarti memutus. Kata semaya berarti janji. Ma Pegat Semaya memiliki makna memutus ikatan janji. Janji di sini mencukup kasih sayang atau RNA antara yang meninggal dengan keluarga yang ditinggalkan. Pada dasarnya hidup ke dunia merupakan usaha dalam memenuhi janji-janji leluhur, janji hidup, dan janji mati. Canang Pa Pegat yang dianalogikan sebagai simbol dari panca maha buta diletakkan di punggung tangan kiri dengan posisi tertelungkup. Setelah dilakukan pangas tawa, canang Pa Pegat kemudian dilempar ke atas diwarnai dengan riusora masurya. Kegembiraan yang bermakna keikhlasan keluarga melepas kepergian dari ia yang diupacarai. Tangan terkelungkup yang berisikan canang Pa Pegat mempunyai arti kembalinya panca maha buta keasalnya. Suasana kegembiraan seketika mengabur kesendihan atas kepergian orang yang dicintai. Spirit inilah yang ditransformasikan ke dalam ide garapan Balai Ganjur Pangarepan. Penataan gendeng pada Balai Ganjur ini digarap secara fleksibel, terpola, dan dinamis sesuai dengan bagian yang sudah ditetapkan. Pengelolaan masing-masing instrumen Balai Ganjur dengan penataan unsur musik seperti penataan tempo, jalinan melodi, penyelarasan ritme, menyatukan rasa dinamika serta daya dukung oleh suara vokal, mengisyarakan bahwa Balai Ganjur mengharap dengan energi atau gaungnya memberi firbasi semangat dan kegembiraan terjalin kepada sanak saudara dan kerabat dengan rasa kebersamaan. Spirit kegembiraan dan rasa ikhlas menghantarkannya menuju tempat perserahatan terakhir, Sunia Loka. Konseptor Imade Gediwira Buwana Putra SS MSOS, Penata Tabu Putu Diki Ariyana SM MSOS. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Beri tepuk tangan yang merah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati